selamat menikmati 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 oke terlebih harga kita sampai sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas oke selamat menikmati selamat menikmati nah selamat menikmati motor motor menikmati 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 ke Bekasi ke Bekasi nah dan 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 ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di belakang di belakang denis ada sedikit bocoran ya buat temen-temen semua subscribernya so gue kemarin sempat ngobrol lumayan panjang lebar sama salah satu youtuber kita asal Lampung jadi dia ada planning untuk pindah ke Jakarta pindah ke Jakarta dalam waktu dekat ini dikarenakan kalau di Lampung sekreatifitas sekreatif apapun maksudnya tetap aja terbatas jadi buat temen-temen semua subscribernya Risky so dalam waktu dekat dia akan pindah ke Jakarta dan akan meramaikan dunia vlogger motor besar di Indonesia Jakarta khususnya kalau omen kapan kalau denis kapan kalau omen karena dia sudah punya anak dan istri susah kalau harus stay di Jakarta sedangkan denis mungkin kalau pakai motor 4 silinder inline kayaknya enak ya atau crossplane bisa keber-keber berar-berar kalau pakai motornya tidak bisa dan balik lagi ke R90 nah R90 itu sebenarnya ada beberapa tipe itu jadi R90 pertama kali masuk ke Indonesia itu 2014 kalau nggak salah importirnya namanya Bali Dirt Bike baru di tahun 2016 diambil kepemilikannya oleh BMW Motor Road Indonesia nah tipe R90 itu sendiri ada R90 Roadster ini yang gue pakai ini tipe paling maris R90 Cafe Racer itu desainnya ganteng abis konon katanya cuma ada 2 unit yang full paper di Indonesia udah gitu tipe R90 yang model-model Enduro gitu gue agak lupa namanya dan pas ajang IMS 2 tahun lalu mereka mengeluarkan tipe roadster yang lumayan keren namanya spesial jadi ada kolaborasi warna goldnya wah suaranya rusuh banget di belakang jadi buat temen-temen yang nggak terlalu suka sama Harley Davidson mungkin karena desainnya terlalu besar atau desainnya yang terlalu klasik kurang modern mungkin R90 bisa jadi pertimbangan yang oke loh buat temen-temen semua jadi jadi untuk rentang usianya pengguna R90 sebenernya boleh dibilang ya harusnya bisa lebih luas daripada sebuah Harley kalau Harley anak umur 20 tahun 25 tahun pakai Harley kayaknya terlalu dini cuman kalau pakai R90 kayaknya untuk kalian-kalian yang umur masih 20, 30, 40, 50, sampai 60 pun masih terlihat oke kan karena itu klasiknya dapat tapi tetep kelihatan modern nah dan R90 ini kalau kalian sering lihat di Instagram Marini Motorsport tidak pernah di post karena ini adalah motor pakaian gue pribadi jadi sudah hampir 2 tahun tapi sepertinya saat ini sudah mulai diputuskan untuk dijual cari mainan baru yang menarik nah buat temen-temen semua RNG Motorsport sedang mengadakan giveaway yang sangat spektakuler yaitu Kawasaki ZX25R dan uang senilai puluhan juta rupiah dan dimulai dari video yang kami upload pada tanggal 13 Desember 2020 untuk detailnya jangan lupa follow Instagram RNG Motorsport dan pastikan kalian memenangkan ZX25R tersebut semangat bro, semoga beruntung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 kita jalan ya mau kemana bro oke bro baru pinggir sebentar banyak yang nunggur ki jalan ya jalan ayo 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 ay Ternyata hari Minggu pagi lumayan rame Tadi di Jalan Raya Kalimalang Oke, so kita udah mau sampai ke Area di Bekasi Letaknya Di Sumarekon Bekasi Bursa Mobil Nah, sambil tungguin yang di belakang So, gue mau kasih tau nih letaknya dimana Jadi, kalau kalian naik mobil keluar tol Belok kiri, naik flyover Sumarekon Turun, lurus terus sampai mentok Nah, belok kanan dikit Nah, itu ada bursa mobil deh Kita di salah satu bursa mobilnya Nah, flyover inilah yang Menjadi Apa ya Ciri khas, kalau Kita sudah sampai di Sumarekon Bekasi So, terakhir kali gue kesini Kurang lebih waktu gue masih kerja di General Motors Indonesia Itu di tahun 2013, 14, 15 Dan baru kesini setelah 5 tahun kemudian Ternyata perubahannya luar biasa, men Sudah berubah drastis Oke, welcome to Sumarekon Ada segitiga kebalik Kita masih lurus Sebelah kanan Bandar Jakarta Sebelah kiri Kantor Marketing Galerinya Selamat menikmati Lepits Selamat menikmati Nah, teman Ah Kalah Naki Selamat menikmati K Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai Nah, jadi kalau teman-teman semua familiar Dengan Holy Wings Sumarecon Di sebelahnya Burger King, di sebelahnya Ricci, di sebelahnya Hawk Band Persis di sebelahnya Ada Bursa Mobil Nah, Bursa Mobil Sumarecon Nah, inilah diaretan Bursa Mobilnya Dan kalau teman-teman lihat Showroomnya ada di sebelah sana Teman-teman sudah sampai Nah, ini dia tempatnya Alhamdulillah kita sudah sampai Allah Akbar Pada itu sudah ada yang datang Halo, Mas Alhamdulillah, Alhamdulillah Sudah dari tadi ya? Pada parkir di mana? Pada ini sudah di badan Oh, minin motor ya? Tadi kayaknya yang lain pada 12 ya Pada kelewat Nah, buat teman-teman semua Kurang lebih inilah isi showroom dari RNG Moto Garage Bekasi Oh, dan Kita akan menyemput motornya, Omen Nah, ini motornya Sudah ada stikernya, bro Omen So, kita bakal seru terima dengan Omen di sini Oke, kita lanjut Nah, teman-teman semua Alhamdulillah nih kita sudah sampai Di RNG Moto Garage 4 Bekasi Gimana jauh nggak? Jauh Pak, gila Jauh nggak, Mas? Deket sekali Lewat tol Lincong Jauh Lincong Motor lagi ada di Jakarta Kita lihat Dan tujuan kedua adalah Nganterin Omen Ngambil motornya Dan kebunan situ banyak teman-teman Hai Halo teman-teman semua Waduh Jadi Ini adalah showroom pertama Di RNG Moto Garage 4 Bekasi Yuk kita masuk ke dalam Kita lihat motornya Nanti mungkin setelah itu Mas Randy kita keluarin motornya Kita foto di sini ya Gitu aja Oke, ayo kita masuk sama-sama Oke Jadi ini adalah motornya Omen Jadi men Stikernya mana kita tempelin Gila, gue harus spesial banget Karena udah di booking katanya Aduh Dan Oke lah Jadi Cita-cita dari dulu pengen punya R6 Baru barengan sama Rizky Akhirnya akan sampai ya Alhamdulillah Nggak, nyangka Jadi Pakal digas langsung men Iya, bener Pulang Lampung Dan caranya pulang kapan? Besok atau lusa ya? Besok kalau saya pengen cepat-cepat pulang Langsung bikin konten Tidak salah taro Enggas ya Nah Jadi Fotosautnya adalah Bersama Bromen Nah, supaya seru Karena di depan kebetulan lagi rame Kayaknya motornya kita keluarin Iya Kita foto sama-sama Boleh, boleh Sama teman-teman ya Sama teman-teman ya Bagus tuh Oke Nah, ayo men Motornya sudah kita keluarin Ini warna favorit saya Cekson ya? Iya Jadi Kenal potnya pertama Scorpion full system Tapi omen ada request sendiri Dia kirim motor dari Lampung Dan sudah kita gantiin Kenal potnya merek Bro omen full system Project Oke, bismillah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Pertama kali nih Nyalain arsik Punya sendiri Beli di RNG Jangan digasmen Masih berbeda Oke Adalah Masih langsung Pantaknya Jangan dig Hyper Perdi Algin Pantaknya 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 Siler Wah, gila Nah, kurang lebih itu teman-teman semua Kedua informasi, kalau misalnya arengi Moto Garage 4 Bekasi Berada di kawasan Bursa Mobil AXC Sumarekon Bekasi, nomor VA005 Dan Alhamdulillah kita semua sudah sampai Di sini dengan selamat, dan motor juga sudah serah terima Motor pertama yang sold di arengi motosport Kasi, tubro men, Yamaha R6 So, gak bosan-bosannya Gue mengingatkan untuk like, komen, subscribe Youtube channel arengi tv, dan follow instagram Dari arengi motosport Thank you Hazel, thank you Aldi, thank you Omen Thank you Denny Suriana Mdorizky, Mas Randi, dan lain-lain Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Dan kurang lebih itu aja Sampai ketemu lagi dengan gue, Joe arengi motosport Di youtube channel kesayangan kita pastinya Arengi tv, oke dan sehat selalu Assalamualaikum Wr Wb Nah, thanks for watching Pokoknya sampai ketemu lagi di arengi motosport Bye-bye semua Bye-bye semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax